Kanker adalah penyakit mematikan yang susah dicari obatnya. Tak heran, banyak orang mencari pengobatan bahkan hingga ke negeri China. Penerapan metode modern yang lebih efektif dalam membunuh sal kanker, membuat orang rela mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah. Kanker adalah penyakit yang menjadi momok bagi sebagian besar manusia. Tak hanya mematikan, penyakit kanker juga memerlukan biaya sangat banyak dalam penyembuhannya. Tak jarang penderita harus berobat hingga ke luar negeri. Salah satu rumah sakit yang dikenal bagus bagi penderita kanker terletak di Guangzhou, China. Rumah sakit khusus kanker ini juga memberikan fasilitas kepada pasien internasional. Tak heran, banyak pasien dari negara lain seperti Vietnam, Filipin, dan juga Indonesia yang berobat ke sini. Salah satunya adalah Siska. Wanita berusia 34 tahun ini adalah pasien pengidap kanker cervix asal Indonesia. Di Indonesia sama Singapura kan kemunya sebuah badan. Nah itu saya juga gak mau karena ngeliat yang udah-udah itu kayaknya ada yang gak kuat kemunya. Jadi akhirnya dapat informasi di sini, itu dari Pak D saya, katanya di sini tuh kemunya kemolokal. Kemoterapi merupakan terapi kanker dengan penggunaan sel kimia ataupun obat-obatan yang dapat membunuh sel kanker. Umumnya kemoterapi memang menimbulkan efek yang kurang nyaman bagi tubuh. Namun di sini, efek samping itu bisa diminimalisir karena rumah sakit ini menerapkan terapi kemolokal, atau disebut interventional kemoterapi. Selain kemolokal, metode lain pengobatan kanker adalah dengan penanaman biji partikel. Biji partikel yang disebut juga partikel knife ini, berukuran sangat kecil, dengan diameter 0,8 mm dan panjang 4,5 mm. Lihat sendiri kan, hanya sekitar sepertiga dari ukuran biji beras. Pasien pun tidak akan merasa terlalu kesakitan. Di dalam sana, seperti yang bisa kita lihat adalah salah seorang penderita penyakit kanker ovarium, yaitu penyakit kanker yang berada di bagian imun puluh rahim. Dan tindakan yang akan dilakukan pada beliau adalah memasukkan partikel-partikel yang berisikan iodium, yang berfungsi untuk mengeluarkan radioaktif sehingga bisa mematikan kanker yang ada pada tubuhnya. Sayang, pengobatan kecina ini memerlukan biaya yang tak sedikit. Sekali berobat, pasien harus mengeluarkan dana ratus sejuta hingga miliaran rupiah. Keniputan Trans7 Terima kasih telah menonton!